Pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang mengalami gangguan pada mesin pesawat hingga harus kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Inilah detik-detik mencekam di dalam kabin pesawat saat pesawat putar balik dan mendarat darurat karena mengalami gangguan mesin yang terekam kamera ponsel penumpang. Semua penumpang saat itu panik. Saat pesawat berhasil mendarat, penumpang segera dievakuasi menuju ruang tunggu. Dari kesaksian penumpang, sempat terdengar ledakan keras sebelum terlihat kobaran api di mesin sebelah kiri. Setelah lepas landas, aku yakin bukan cuma aku doang yang mendengar suara ledakan yang cukup keras, tapi aku disitu masih positif thinking. Aku mikirnya ada barang orang yang jatuh. Ternyata selang waktu sekitar 5 sampai 10 menit kemudian, ada penumpang yang sadar bahwa sayap pesawat di bagian sebelah kiri itu mengeluarkan api. Dan penumpang yang di bagian depan sudah teriak-teriak manggilin Mbak Pramugarinya, kemungkinan ada kali ya sekitar 30 menitan kita di atas, itu penumpang sudah mulai nangis. Pesawat diduga mengalami kerusakan pada bagian mesin. Gangguan ini dirasakan pilot setelah beberapa menit lepas landas di ketinggian 3.000 kaki. Pilot kemudian memutuskan putar balik ke Bandara Soekarno-Hatta demi keselamatan penumpang. Sebelum mendarat di Bandara Suta, pilot sempat membuang bahan bakar aftur untuk mengurangi api semakin membesar. Pilot kontek ke APP, berkontrol radar. Dia langsung menyatakan bahwa dia urgent situation. Dengan menyebutkan pen-pen. Nah setelah itu dia menyebutkan juga bahwa engine nomor 1 failure 11 menit. Dia menyatakan bisa balik. Kemudian dia kembali ke landing 25R dan landing jam 10.42. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.